Hai nah ini masih nih iya nah oke lagi sekali lagi ini tadi duluan jadi gini Oh rasulullah Allahumma salim ala nabiyyina Muhammadin salallahu alaihi wassalam wa la alihi wa ashabi ajmain amma ba'du keluarga besar versis Garut yang kami hormati bersyukurlah pada hari ini atas perkenan dan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini mempersiskan alun-alun Garut terasa saya terharu melihat sejumlah yang hadir ini adalah tidak lepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kami atas nama Fede Persis dan juga keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih mobil khusus kepada Bupati Kabupaten Garut yang nampak tadi Ibu Haji dia Uri Haji hadir dan juga kami sampaikan kepada Kepul Polres Kabupaten Garut juga ketua DKM Masjid Agung Gai Haji Mimar dan keluarga besar persis baik dari persis sampai PJ juga para otonom termasuk termasuk juga para mudiram yang kami hormati para santriwan dan santriwati terbagai pesantren yang terdekat hadir nampak ini di atas lima ribu lebih santri Rancabogo saja hampir seribu lima ratus bentar 800 Rancabogo 300 Kudang Manaraja 300 dan sebagainya oleh karena itu mulai dari pimpin pimpinan cabang yang dari Cigalontang dari Pomengpuk sampai ke seluruh pelosok lebih-lebih persisri yang paling banyak juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kedatangan kita kesini bukan sekedar sahwat tetapi adalah hajar satu kebutuhan tuntutan dari syariat kita datang ke sini berdasar satu dasar yaitu sebagai aplikasi ketakwaan kita kepada Allah dan semoga menjadi amalan solihan mutaqobana amin yang kedua datang kita kesini adalah sebagai wujud in asobahum seru'uh jika ada saudara kita yang tertimpa musibah tertimpa bencana tertimpa kesedihan azzaitahu hendaklah kalian ikut berduka cita ikut mengulangi rasa kesedihan warga-warga Palestina yang ada di sana oleh karena itu dasar itulah kita ikut berduka cita untuk membantu saudara kita yang ketiga tentunya kita bertajia memberikan satu kepedulian baik dengan harta seberapapun yang kalian berikan seberapapun keluarga besar PC yang disumbangkan yang penting ihlas biar besar juga itu akan menjadikan sebagai wujud adalah keimanan kita maka dengan bantuan yang diedarkan oleh mahasiswa atau hima dan himi ini mudah-mudahan dengan adanya aksi belah Palestina membela dengan harta dengan jiwa juga dengan doa maka oleh hal itu kita dengan adanya aksi seperti ini ini tidak lepas dari wujud rasa tanggung jawab iman kita yang keempat tentunya bagi kami PDPersis merasa berbangga hati terhalu ketika melihat keluarga besar hadir semua tanpa pikir panjang berarti memahami instruksi ini adalah satu modal ketahatan dalam jaminya sampai yang dari gunung jika lontang pun datang itu bukan mau tetapi karena Al-Hazza terhadap interupsi oleh karena itu kesempatan ini jadikan alaikum biljamaati wa iya kumbil burukoh hendaklah kalian hidup berjamaah maka dengan berjamaah kekuatan menjadi lebih kuat aksaru sawaban wa aksaru padlan lebih banyak keutamaan dan pahala juga dengan berjamaah aksaru asadu kuwatan menamakan kekuatan salah satunya bantuan dari seluruh warga keluarga besar Persis sampai anak TK dan para orang tua berjamaah ikut membantu menyumbangkan dananya sehingga terkumpul di Lasbede Persis di angka 633 juta lebih terkumpul itu sampai tanggal 25 ini adalah bukti sebagai tanggung jawab kita terhadap Islam maka alaikum biljamaah inilah termasuk juga menjalankan ketakwaan berjamaah bukan sekedar sahwat tapi hajat kita untuk bisa hidup terbimbing dan terarah sehingga tercapai satu tujuan Allahu Akbar Oleh karena itu di akhir hadis Iyakum wal-furukoh Hendaklah jauhilah untuk bercerai-berai karena percerai-berai itu akan mengakibatkan kerugian fa'innas-saitona ma'al-wahir setan akan selalu menggoda kepada yang menyendiri wa minal-isna'ini af'adu terhadap yang berjamaah setan pun menjauh mudah-mudahan dengan semangat ini semangat menghidupkan jamiah di Kabupaten Garut semoga dengan adanya aksi ini semakin tumbuh kembang kehidupan alaikum biljamaah demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak baik wanitia dan juga yang lain yang memberikan sumbangan bantuan makanan dan sebagainya kami sampaikan Allahumma'ati munfiqon 8 kami sampaikan sasakumullah khairah amin ya rabbil alamin aku luka lihada wa astagullahi walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa astagullahi wabarakatuh alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini mudah-mudahan perjalanan kita dijadikan amalan solehan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita menyatakan sikap bahwa kita menolak atas apapun penjajahan di muka bumi ini karena itu sudah melanggar undang-undang 45 yang mana kita dulu orang-orang Indonesia dijajah oleh Belanda sebegitu kuat dan sebegitu dahsyat para pahlawan melawan mereka mereka mempertahankan nyawa jiwa dan raganya sekarang saudara-saudara kita yang ada di palestin mereka dibunuh mereka dibantai mereka dibembardir dan yang paling kita sedih bahwa PBB dan negara-negara indium negara-negara Islam di mana saat kaum muslimi terjajah padahal mereka jiung mesir sarael itu benar-benar sudah melanggar ham sudah melanggar peperangan aturan peperangan yang mana di dalam aturan peperangan tidak boleh membunuh anak-anak tidak boleh membunuh perempuan tidak boleh menghancur atakan masjid tidak boleh membuat batil rumah sakit tapi pada ternyataannya mereka membunuh anak-anak palestina membunuh perempuan perempuan membunuh para orang tua ini sudah pelanggaran yang sudah nyata tapi ternyata PBB diam di belakang PBB ada siapa? di belakang PBB ada siapa? di belakang PBB ada siapa? Zionis adalah teroris yang paling dah jadi buka bumi ini jangan teroris teroris jangan teroris hancurkan teroris Allahuakbar Allahuakbar pada tahun 1927 tidak ada peta Zionis Israel ini kamu ini tapi pada tahun 1948 mengapa mereka ada di peta di dunia? mengapa mereka lolos? siapa yang melompaskan mereka? ternyata mereka di belakangnya adalah orang-orang Arapah yang ingin menghancurkan kita kaum muslimin inilah yang jadi kebenihan kita bagaimana kita bisa tidur diam bisa minyak tidur kalau mereka saudara-saudara kita dibantai kita juga kita juga menghubungkan sublimu jahili di palestin adik hanya itu yang kita bisa lakukan saat ini kita tidak bisa berangkat ke sana karena kita terhalang dengan tekorialisme kita tidak bisa berangkat ke sana karena kita dicengar oleh dengan aduran tekorialisme yang mana kaum muslim seharusnya bersatu Kalja Sahil Wahid tapi kita tidak pada saat ini kita tidak bisa menyatakan Kalja Sahil Wahid tidak ada siapa yang merusaknya? Zionis Nur Theodal Head pada tahun 1800 datang kepada Kohlipahan dia ingin menyatakan bahwa ini menyebut Palestina tapi pada saat itu Kohlipah menolak entah-entah tapi pada tahun 1927 mereka datang berbondong-bondong ke Palestina di saat itu mereka merampas langsung ke Palestina kita kaum muslimin hanya diam hanya menangis hanya tertawa tapi mereka kenapa mereka mempertahankan ingin Masjidil Harto hancur kenapa mereka ingin merampas Masjidil Harto ternyata ada di dalam dokumenter film dokumenter bahwa di Palestina ada yang bernamanya Kuwah Hemas yang mana Kuwah Hemas itu adalah diakini oleh kaum muslimin bahwa itu adalah Nabi Muhammad diberangkatnya Nabi Muhammad dari Meskidil Aqsa eh dari Meskidil Haram dari Meskidil Aqsa diangkatnya ke langit Sidratul Muntaha yang jadi pertanyaan mengapa Allah memilih tempat itu menjadi Nabi Muhammad menjadi pujakan Nabi Muhammad diangkat Sidratul Muntaha ternyata disana adalah prasejarah yang sangat tinggi dan mulia dimana Nabi Ismail yang akan disedulikan oleh Ibrahim sampai tidak jadi Nabi Muhammad diangkat dari eh nanti ya dari Meskidil Aqsa ke langit ini ternyata ada sejarah yang sangat mengapar untuk kaum muslimin sudah saatnya kita tidak boleh diam tapi kita harus bergerak ya ya jadi pada saat ini kita mengajak kepada kaum muslimin kita tidak bisa berangkat tidak bisa berangkat ke sana tapi kita bisa berdoa disini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tentara amin 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 tentara-tentara malaikat yang ada di langit untuk mereka kaum muslimin yang ada di kira-kira sepanis ayo kita berperasikannya Allahumma surfil mujahidin palestin amin amin surfil mujahidin palestin amin surfil mumbina wa mumbina tijim palestina amin 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 mudah-mudahan Allah mendengarkan jeritan kita kaum muslimin yang ada di muka bumi ini amin dan memberikan kemerdekaan bagi kaum muslimin amin yang ada di palestin amin ya Allah ya robbal alamin mungkin itu yang saya ucapkan mungkin maaf sayang sangat emosi sangat tidak bisa mengontrol mengontrol karena kaum muslimin yang sangat menyedihkan kita tidak bisa diam kalau saya bisa berangkat saya akan berangkat untuk mereka ya mungkin begitu ya mudah-mudahan Allah Allah memberikan keberkahan amin ya Allah ya robbal alamin ini yaitu para santri kedepan sayang bangsa Indonesia siapa yang mendukung pertama kali Indonesia merdeka adalah Palestina hidup Palestina hidup Palestina hidup Palestina hidup Palestina hidup Palestina yang pertama kali mendukung Indonesia merdeka adalah Palestina tak dibunuh anak-anaknya tak dibunuh orang tua tak dihancurkan kecil-kecil maka kita sebagai negara Indonesia umat Islam maka kita nah ini jadi di samping itu ada juga perumahan ya nah 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih